Edon Ultraman di minecraft kane dan lumayan keren banget btw ini mungkin berubah us gila coy besar banget guys wih keren Halo guys welcome to my channel minta gamin so di video kan sebabkan bikin video review Edon Ultraman di minecraft kane dan lumayan keren banget btw ini mungkin rekodnya enggak begitu 100% karena ya Tansai masih sedikit sakit gitu ke siap I'm sorry Oke tahu selain ke video ini jangan lupa klik like subscribe dibawah kesukitan mungkin untuk berbahasa bahasi langsung kita review adonnya Oke ini masih banget cara mengaktifkan eronya cukup mudah tinggal klik ke setting seperti biasa habis itu kan tinggal geser ke bawah kan klik global resource untuk addonnya akan tinggal aktifkan yaitu namanya Ultraman Z addon cuy oke nah tinggal back aja guys Nah kita tunggu dulu untuk loadingnya emang agak lama seperti biasa guys oke Nah kita klik play besokan klik my word ini guys Nah kan klik gambar pensil di samping word yang sudah kalah pilih cuy oke kita tunggu dulu guys dan oke setelah masuk ke game setting habis itu kan tinggal geser ke bawah kan tinggal aktifkan experimental gameplaynya aktifkan ke semuanya dari build update sampai mulang fitur jv tersebutnya diaktifkan dan untuk beaver packnya juga diaktifkan dan langsung kita review adonnya let's go Oke geser sudah masuk dalam Minecraft nya cuy oke ini dia guys untuk addonnya beda ini saya pakai seters biar adik-adik tidak pada baca nih guys biar keren juga cuy oke nah ini dia untuk addon-addonnya ada Ultraman Z alpha Delta Rise ada yang beta Smash Galaxy racing dan gamma feature cuy oke Nah kita bakal coba jadi perubahan Ultraman yang pertama itu ada aduh kadang-kadang ngelag kayak gini guys bukan ngelag sih kayak ngepuk gitu oke yang pertanyaan pertama yaitu ada Alpha Edge kita bakal berubah Alpha Edge kayak gini guys tuh bentukannya guys ya wuih sangat besar banget guys nih bentukannya guys wuih gila guys ya keren gak guys tuh ini kita jadi besar guys BTW yakni kalau kita buka di sini jadi besar banget untuk cara kembali normalnya tinggal dibuang kayak gini guys ntar mana aja ini tinggal dibuang kayak gini kita harus pokoknya cari sekitar sini guys sekitar kepala sini guys nah sini nabis dibuang nah akan bisa kembali normal C emang agak susah guys ya untuk cari itunya guys soalnya ada ketutupan sama besarnya Ultraman Oke oh ya BTW untuk cara mengambil ininya ininya tuh gimana Bang tinggal klik ke gambar pedang habis itu kan tinggal klik yang ini gambar helmet nah ini guys ada banyak selesai tinggal diambil saja cuma lima doang sih karena cuma form dari Ultraman Oke nah kita bakal lanjut lagi yang berikutnya itu ada Delta Rice Cloud kita berubah lesku Delta Rice Cloud berubah wussh gila cuy besar banget guys keren bedah ini efeknya tuh sumpah banyak banget aja cuy mantap guys kita bakal ambil lagi set nah jangan lupa pokoknya sekitar kepalan lah cuy oke kan kliknya ya guys ya oke nah ada Ultraman Z beta Smash nanti tinggal klik dan kayak gini aja langsung berubah jadi beta Smash kayak gini untuk bentukkan beta Smash Oh ya ntar saya juga bakal review untuk mob-mobnya juga guys ya oke nah ini kita back lagi eh disini oke lanjut lagi ini ada Ultraman kit Galaxy racing Oh ya berubahnya juga bisa kan taruh di kepala gini guys ya auto langsung berubah nah ini untuk Galaxy kit racing di atuh susah banget dan namanya I'm sorry guys ya oke bagi pencipta Venus Ultraman I'm sorry ada Gamma future Gamma feature wussh gila tuh kayak gini bentukannya guys ya sangat keren banget guys ya pokoknya nih lumayan keren lah cuy oke nah kita bakal coba review sekarang untuk yang sponnya guys last class kita bakal ganti kamera selesai untuk yang Ultraman yang spon sponnya nah kalau yang ini kita bisa lihat dengan jelas guys karena ini kan spon jadi lumayan kecil gitu guys ya oke jadi semoga suaranya ada guys ya kalau enggak ada aduh record ulang dah cuy oke ini ada alpha it's nah bentukannya kayak gini guys untuk alpha it's nah ini kan bisa lihat ya guys ya tadi tampak depan bentuknya seperti ini dan ini yang Delta Rice Cloud bentukannya kayak gini Aduh kok bilang anjay kayaknya ngelag sih guys ya kita bakal hapus atau kita bakal gila aja guys karena lekti ada Delta Rice Cloud nah kayak gini bentukannya guys song out keren ini ada beta Smash kayak gini untuk beta Smash dan banyak-banyak kalau banyak-banyak nge-spon bisa-bisa ngelag juga hati-hati ini ada yang versi Galaxy racing ini ada yang gamma feature Aduh ngelag mulai dah cuy kita hancurin dulu guys Aduh ih mampus kalian nah ini guys ya ada Galaxy yang sama feature yang baru cuy oke bentukannya kayak gini guys sangat goreng banget pokoknya juga ini kita lagi berada ngeleksi cuy nah kita bakal coba untuk yang spawn berikutnya guys ya ini ada banyak sekali sih guys ya untuk pilihan spawning spawning nya cuy Oke ini ada si elek erak erimaki telesedon bentukannya ini kayak gini Oh ya ini kalau bisa open kita tik bisa di apa ya nggak bisa diklik ya nggak bisa diklik kayaknya cuma bisa eh bisa diisi inventory kah tuh bisa juga enggak tahu gua guys ada fitur kayak gitu guys ada Zero Ultraman Zero nada triking ini yang miliknya si siapa pokoknya ada karakter gitu gitu guys ini ada S Ultraman Ice Ultraman AC cuy aduh ngelag guys beberapa mob kita spawn aja udah ngelag cuy kekuatan kill oke nada King Joe storage custom bentukannya kayak gini guys ya ini yang King Joe terbaru guys ya ini yang dia udah di custom ini ada ini ada Gil valis bentukannya kayak gini gusin gilu valis versi apa itu cuy kecuali gak tahu guys ada save enjoy ini robot tempur utama untuk menghancurkan para monster guys tapi tidak bisa guys habis itu dibantuin sang Ultraman Z oke nada Ultrazoid Zero ini aduh versi kedua eh ini yang itu ya yang buatan ya guys ya kalau nggak salah guys udah gak lupain ada Peguilah ini ada monster juga guys ya ini kita ini bisa gelut guys tapi ngelag banget enggak tahu kenapa coy hah emang itunya masih banyak bug mungkin juga belum dibenerin guys ya kita lanjut untuk fitur berikutnya lesku yang untuk tes dikutnya itu ada Windom nah ini bentuknya kayak gini ini ada yang versi bentuk Ultraman guys yang eh Avenger juga ini ada apa namanya Grygon Rider bentukannya kayak gini guys sangat mengerikan untuk monsternya dan apakah bakal bergerut ini ada gini regrang bentukannya kayak gini gusus gila keren banget dan besar banget sih Oke dan kayaknya mungkin cukup gitu aja sih untuk para Ultraman dan monster-monsternya sih guys yang sudah saya sepon juga dan langsung kita ke tutorial cara pasang edonnya bentar ini saya hilangin dulu guys ngelag banget dan cuy capek gua oke langsung kita ke tutorial cara pasang edonnya untuk cara downloadnya silahkan cek di deskripsi langsung meda fire guys ya untuk cara downloadnya langsung secara pasangnya let's go channelnya semua cara pasang edonnya cukup mudah tinggal klik tangan kayak gini habis itu tinggal klik lainnya kita klik ganti nama untuk zipnya seperti biasa diilangin guys ya kita simpan dan simpan habis itu tinggal klik Ultraman Zedon ini kita klik kayak gini habis itu tinggal klik gambar kalian dan klik Minecraft dan bem langsung masuk ke Minecraft nya gesya cukup simpel banget kan untuk cara pasang edonnya gesya Oke enggak begitu rumit guys kita tunggu dulu emang agak lama loadingnya Oh ya beda tadi kayaknya enggak sih masih masih masuk di Minecraft ya kita tunggu dulu guys loadingnya ya guys 68% dan pokoknya kita tunggulah 75 dan imported started dan file kerasnya udah pasang edonnya guys Oh ya dan mungkin cukup gini aja untuk review dan kali ini guys ya kalau misal suka dengan hedon ini silahkan kasih 50 dan kalau misalnya ingin download shaders ini silahkan cek di link deskripsi okay di Biksi guys ngantar guys udah tarnam我 sertaakan juga untuk link shadersnya Oge code by terima kasih bye bye Jangan lupa life subscribe ya guys.�� fly nessa.gobay?那 ya sudah lama nggak Riko stick bye bye Sub indo by broth3rmax